film ini melanjutkan film pertamanya dengan judul yang sama, disini diceritakan dimana Tuan Simon semakin terobsesi dengan aktivitas berbagi aroma cita rasa walaupun Tuan Simon memiliki istri Nyonya Yu dan selir Nona Lin Hua, ia masih merasa tidak puas sehingga sering berkunjung ke rumah hiburan yang penuh dengan wanita cantik di suatu hari, di saat Tuan Simon tengah mengantar temannya yang bernama Tuan Ziku ke rumahnya akibat terlalu banyak minum disini Tuan Simon dibuat terkejut ketika melihat istri temannya yang begitu cantik dan mirip dengan wanita pertama yang ia cintai dulu, wanita cantik ini bernama Nona Xiaozi tergoda akan kecantikan Nona Xiaozi, Simon pun mulai menyusun rencana untuk mendapatkan istri temannya itu dia mengatakan kalau Tuan Ziku selalu menggoda selirnya yang bernama Lin Hua, walaupun sebenarnya tidak pernah terjadi di keesokan harinya, Simon mengajak Tuan Ziku berkunjung ke rumahnya namun tanpa disangka, Tuan Ziku dipersilahkan mencicipi aroma cita rasa yang dimiliki Nona Lin Hua Nona Hua yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menuruti kemauan suaminya itu mereka pun akhirnya bersama-sama melakukan aktivitas itu, membuat mereka larut dalam kebahagiaan hari berganti, rencana licik Simon pun berlanjut dengan menyuruh Lin Hua untuk berdoa di dalam kuil dengan alasan agar ia bisa memberikan keturunan setelah Nona Hua pergi menuju kuil, Simon pun memanggil pelayan pribadinya Yu yang bernama Nona Lizzy di sini Tuan Simon menyuruh Nona Lizzy untuk memberikan sebuah surat cinta kepada Tuan Ziku seolah-olah surat itu dibuat oleh tangan Nona Hua untuk bertemu di kuil mengetahui hal itu, Tuan Ziku pun langsung bergegas pergi namun kepergian Tuan Ziku membuat Nona Xiaozi sangat curiga dan memutuskan untuk mengikutinya dan benar saja, setibanya di kuil, Tuan Ziku langsung menemui Nona Lin Hua tapi kedatangan Tuan Ziku disambut negatif oleh Nona Hua, karena ia merasa tidak pernah membuat surat apapun untuknya di sisi lain, Nona Xiaozi percaya kalau suaminya telah berselingkuh dan merasa sangat kesal apa yang telah diperbuat suaminya itu lalu di saat Tuan Ziku sedang berjalan-jalan, ia dihadang oleh beberapa orang suruhan Tuan Simon lalu menghajarnya hingga babak belur dan tidak bisa bergerak Tuan Simon lalu membawa Tuan Ziku ke rumahnya seolah-olah tidak tahu apa-apa di sana ada Nona Xiaozi yang sangat khawatir melihat kondisi suaminya seperti itu lalu di saat Nona Xiaozi sedang mengambil minum di sini Simon terang-terangan bilang kepada Tuan Ziku kalau ia ingin mencicipi aroma cita rasa yang dimiliki istrinya Simon juga sudah menyiapkan ramuan penambah semangat agar istrinya bisa diajak melakukan aktivitas tersebut saat Nona Xiaozi tiba membawa minum, secara diam-diam Simon menaruh ramuan tersebut agar diminum oleh Nona Xiaozi sesaat setelah meminum obat itu, Nona Xiaozi mulai merasakan efeknya agar segera digaskan melihat hal itu akhirnya Tuan Simon pun melakukan aktivitas tersebut di depan Tuan Ziku Tuan Ziku yang melihat aksi istrinya itu tidak kuat menahan rasa sakitnya dan akhirnya tewas akibat serangan jantung Singkat cerita, setelah kehilangan suaminya, Nona Xiaozi pun dibawa pulang oleh Simon untuk dijadikan selir keduanya di sisi lain, Nona Yu dan Nona Lin Hua mulai merasa cemburu dengan kehadiran Nona Xiaozi Beberapa hari kemudian, Simon mendapat kabar kalau Tuan Wu Sang, adik dari Almar Hung Wu Dalang yang tak lain mantan suami Nona Lin Hua tiba di kota setelah merantau kedatangan Tuan Wu Sang berniat balas dendam terhadap Simon karena telah menghabisi kakaknya di sisi lain, Nona Lin Hua tidak sengaja mendengar pembicaraan kehadiran Tuan Wu Sang ke kota yang membuatnya terlihat sangat senang dan teringat masa lalu Ternyata di masa lalu, kehadiran Wu Sang membuat Nona Lin Hua menyukainya Berhubung suaminya tidak ada di rumah, Lin Hua yang sudah tidak tahan segera mencicipi aroma cita rasa yang dimiliki adik iparnya itu yang sedang tertidur Karena kejadian tersebut, Wu Sang pun merasa bersalah dan langsung berlari pergi meninggalkan rumah dan berniat tak akan pernah kembali Sampai pada akhirnya ia mendengar kabar bahwa sang kakak telah meninggal dunia akibat diracun oleh Simon Hari pun berganti, Tuan Wu Sang terlihat sedang mengunjungi makam kakaknya Saat hendak beranjak pergi, ia pun dikagetkan dengan suara tangisan wanita yang tak lain ternyata Nona Lizzie yang sedang mengunjungi makam kedua orang tuanya Nona Lizzie lantas bercerita kepada Tuan Wu Sang bahwa kedua orang tuanya meninggal akibat kejahatan yang dilakukan oleh Simon, mendengar cerita tersebut Tuan Wu Sang pun mengajak Nona Lizzie untuk bekerja sama menyusun rencana pembalasan dendam kepada Simon Namun di malam harinya, Tuan Wu Sang malah ditangkap oleh anak buah Simon dan juga Nona Lizzie Ternyata Nona Lizzie adalah orang suruhan yang disuruh Simon untuk menjebak Tuan Wu Sang dan akhirnya ia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Keesokan harinya, Nona Lizzie pun diangkat jabatannya yang lebih tinggi setelah berhasil menangkap Tuan Wu Sang Namun Nyonya Yu merasa kalau Simon mulai menyukai Nona Lizzie yang tanpa sadar ternyata Nona Lizzie terlalu cantik kalau dijadikan pelayan Di sisi lain, Nona Lin Hua secara diam-diam mengunjungi Tuan Wu Sang di dalam penjaranya karena Nona Lin Hua masih menyukai Tuan Wu Sang Ia pun secara rahasia mencurahkan depresi emosinya seorang diri sambil menatap Tuan Wu Sang yang sedang mendapatkan hukuman Di tempat lain, Nyonya Yu bercerita kepada Nona Lizzie kalau dirinya sudah mulai dicampakkan oleh Simon Selama satu bulan penuh, ladangnya selalu kering karena tidak pernah mendapatkan siraman dari Simon Merasa khawatir dirinya akan ditinggalkan, Nyonya Yu pun meminta bantuan Nona Lizzie untuk menyingkirkan Nona Lin Hua dan Nona Xiao Zi Mengetahui Simon tertarik kepada Nona Lizzie, Nyonya Yu pun menugaskan Nona Lizzie agar menggoda Simon agar masuk ke dalam perangkapnya agar dijadikannya sebagai selir untuk memudahkan dirinya menyingkirkan Nona Lin Hua dan Nona Xiao Zi Singkat cerita, tibalah momen di mana Simon masuk perangkap Nona Lizzie Dengan sukarela Nona Lizzie pun memberikan aroma cita rasa yang dimilikinya Membuat Simon merasakan hal berbeda dengan yang lainnya Dan akhirnya ia berniat menjadikan Nona Lizzie selirnya yang ketiga Tuan Simon yang sudah tidak waras terus bereksperimen Ia melakukan pembajakan ladang milik Nona Xiao Zi secara ramai-ramai bersama teman-temannya Yang membuat Nona Xiao Zi merasa bersedih dan selalu murung di dalam kamarnya Dan singkat cerita, Nona Lizzie pun akhirnya diangkat menjadi selir yang ketiga Setelah acara tersebut selesai, Simon, Nona Lizzie, dan Nona Lin Hua pun melakukan aktivitas berbagi aroma cita rasa bersama Membuat mereka larut dalam keharmonisan yang romantis Di sisi lain, Nona Yu dan Nona Xiao Zi hanya bisa terdiam melihat kelakuan suaminya itu Nona Yu lalu pergi ke kamar Nona Xiao Zi untuk memberikan ramuan obat penenang Namun keesokan harinya, tiba-tiba Nona Xiao Zi menjadi depresi dan meninggal dunia Semua itu akibat perbuatan Nona Yu yang dengan sengaja ia memberi obat yang berlebihan untuk menyingkirkannya Beberapa hari kemudian, Simon yang terlalu banyak lembur membuatnya mulai sakit-sakitan Dengan bijak, Nona Lizzie pun hanya menyuruhnya agar cukup berisi rahat Nona Lizzie lalu pergi menemui tabib Ia meminta ramuan khusus agar aktivitas membajak ladang sanggup bertahan untuk tiga hari tiga malam Setelah mendapatkan ramuan tersebut, Nona Lizzie pun pergi menemui Nona Yu Ia sengaja memberikan ramuan itu kepada Nona Yu, dan tidak berselang lama, Nona Yu mulai bertingkah aneh Berhubung di sana tidak ada siapapun Ia pun mengekspresikan dirinya dengan bantuan sebuah tongkat Di tempat lain, Simon yang masih lemah terpaksa meminum dua pil naga warisan dari ayahnya untuk menyenangkan Nona Lizzie Namun dengan sengaja, Nona Lizzie memberinya juga ramuan ajaib yang membuat Simon Junior mengeras seperti batu Dan di waktu bersamaan, tiba-tiba Nona Lizzie pergi meninggalkan Simon seorang diri Karena Simon Junior butuh dikerjakan, Simon pun mencari Nona Lin Hua untuk mengekspresikannya Karena Simon Junior terlalu perkasa, Nona Lin Hua pun tidak bisa menahannya Dan ia pun akhirnya berpindah alam Di tempat lain, Nona Yu yang terlalu bersemangat tanpa sadar melukai dirinya sendiri dan akhirnya ia juga tewas Simon yang masih merasakan juniornya masih keras seperti batu Ia pun sadar kalau dirinya mendapatkan karma akibat kesalahannya sendiri Rudal pun akhirnya meledak membuat Simon tewas seketika Ternyata dari awal, semua skenario yang dibuat Nona Lizzie adalah rencana dari Tuan Wu Sang Ia pun sangat berterima kasih kepada Nona Lizzie karena telah membantunya untuk membalaskan dendam Dan akhirnya, film pun selesai Selesai Terima kasih telah menonton